Selamat malam, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama telah selesai memberikan keterangan di gedung KPK sebagai saksi kasus raperdah reklamasi Teluk Jakarta. Kita bergabung bersama kami, Ferry Prihardi, langsung dari gedung KPK untuk informasi selengkapnya. Ferry, apa saja poin yang disampaikan Ahok pada penyidik KPK hari ini? Robert, tidak terlalu banyak poin-poin yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk ketiga tersangka dalam kasus pembahasan 2 raperdah di DPRD DKI Jakarta. Secara keseluruhan bisa dikalkulasikan Ahok menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7,5 jam sejak pukul 9.30 hingga pukul 17.30 dan Ahok sendiri baru keluar pada sekitar 15 menit yang lalu atau pada pukul 18 kurang 15 menit dan tidak terlalu banyak jawaban yang diberikan oleh Gubernur Basuki Cahaya Purnama saat keluar dan ditanyai sejumlah pertanyaan oleh awak media yang sudah menunggu sedari pagi. Dari beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Ahok hanya terkait materi untuk siapa ia diperiksa artinya tadi Ahok menjelaskan lagi bahwa ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara penyidikan untuk tiga tersangka yaitu Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dan dua dari pihak swasa atau dari pihak pengembang yaitu Arisman Wijaya dan juga Trinanda. Sementara itu tadi nampaknya memang Ahok tidak memiliki banyak waktu untuk melayani ataupun menjawab pertanyaan dari para media dan Ahok pun langsung menuju atau bergegas menuju ke dalam kendaraannya dan ada satu pertanyaan menarik yang sempat dijawab oleh Basuki Cahaya Purnama yaitu ketika salah seorang wartawan menanyakan kepada Ahok mengenai prinsip izin proyek reklamasi ini dikeluarkan pada tahun berapa atau pada kepemimpinan siapa saat itu DKI Jakarta dipimpin Ahok hanya menjawab pada kepemimpinan Foke ataupun Fauzi Bowo dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Basuki Cahaya Purnama sesaat setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Ya pokoknya saya diminta untuk melengkapi berkas untuk Pak Arisman, Pak Sanusi dan satu lagi Pak Prinanda Jadi ya tiga sangka ini mungkin mau dinaikkan jadi saya melengkapi berkas-berkas untuk beliau-beliau itu. Ya terkait dengan dua materi utama yang memang ingin diperdalam oleh penyidik KPK dalam pemeriksaan perdana Ahok dalam kasus ini yaitu mengenai bagaimana proses raperda tersebut berjalan atau dari awal sampai akhir dan sampai saat ini ditangguhkan untuk sementara waktu dan juga mengenai bagaimana proses penentuan dari besaran lahan reklamasi yang disediakan harus disediakan oleh pengembang untuk publik tadi belum sempat dijelaskan oleh Basuki Cahaya Purnama ataupun Ahok karena hanya dua pertanyaan itu saja yang tadi sempat dijawab oleh Ahok dan Ahok langsung masuk ke dalam kendaraannya. Artinya hal ini masih bisa berjalan lanjut ke depannya artinya masih menutup kemungkinan untuk penyidik KPK untuk memanggil Ahok lagi dalam waktu-waktu mendatang ataupun dari pihak lainnya baik jika penyidik KPK masih membutuhkan keterangan dari pihak eksekutif dalam hal ini prom-prov DKI Jakarta ataupun dari pihak legislatif dalam hal ini DPRD DKI Jakarta. Raperda Reklamasi Teluk Jakarta mulai mendapatkan titik cerah. Keterangan baru didapatkan KPK yakni adanya pertemuan aguan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta yang diakui tidak spesifik membahas Raperda Reklamasi. Terungkapnya pertemuan aguan dengan sejumlah anggota DPRD terungkap setelah bos agung Podomorolen Arisman Wijaya mengakuinya. Meski demikian tersangka melalui kuasa hukumnya Adardam Akyar mengungkapkan pertemuan itu bersifat kebetulan bukan atas undangan untuk membahas spesifik tentang Raperda Reklamasi. Tersangka Arisman Wijaya mengakui hadir dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy, Wakil Ketua DPRD M. Taufik, serta Ketua Panitia Khusus Reklamasi DPRD DKI Selamat Nurdin. Kalau yang saya dengar tadi ya itu pertemuan silaturahmi loh. Artinya tidak pertemuan secara spesifik membahas masalah Raperda. Itu lebih kepada pembicaraan normatif. Arisman menanyakan itu Raperda kok tidak selesai-selesai karena sebagai pengusaha mereka itu kan perlu payung hukumnya. Jadi itu pembicaraan normatif saja. Artinya pembahasan pembicaraan luar sadapan itu ada yang dibahas soal itu? Bukan pembahasan hanya sekedar menanyakan itu Raperda kok tidak kunjung disahkan. Hingga saat ini KPK sudah menetapkan tiga tersangka yang terkait kasus huap Raperda Reklamasi Wilayah Utara Jakarta. Di antaranya adalah anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, serta Presidir Agung Podomorolan Arisman Wijaya. Sanusi dan Trinanda Prihantoro ditangkap melalui operasi tangkap tangan KPK pada Kamis 31 Maret 2016. Sementara Arisman menyerahkan diri ke KPK setelah diumumkan sebagai tersangka. Saat operasi tangkap tangan akhir Maret lalu KPK menyita uang senilai 1,14 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk menyuap. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Untuk pengetahui perkembangan pemeriksaan Gubernur Basuki Cahapurnama, kita langsung bergabung dengan Erick Himawan yang ada di gedung KPK saat ini. Erick, apakah pemeriksaan Gubernur Ahok masih berlangsung hingga saat ini? Ya, Valerina, saat ini pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahapurnama masih terus dilakukan oleh penyidik KPK. Dan bisa kita ketahui Ahok tiba di gedung KPK ini sekitar pukul 9.45 pagi tadi, dan berarti saat ini sudah lebih dari 5 jam lamanya Basuki Cahapurnama diperiksa oleh penyidik KPK. Dan Valerina saat ini ada 3 pokok utama yang ditanyakan oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini adalah fokus pemeriksaan dua raperda yang reklamasit Lug Jakarta yang memang saat ini dibahas di DPRD DKI Jakarta yang tidak kunjung korum. Dan sebenarnya yang kedua adalah latar belakang penetapan konstribusi sebesar 15 persen yang diberikan oleh pengembang ataupun pihak swasta kepada Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu untuk pokok ketiga adalah diperiksanya Basuki Cahapurnama untuk saksi atas nama Arisman Wijaya yang saat itu bekerja sebagai Presiden Direktur Agung Kodomo Rolen dan yang kedua adalah untuk mantan ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi. Dan Valerina bisa kita ketahui saat ini, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak swasta ataupun pengembang harus memiliki izin yang harus dipegang apabila mereka menginginkan untuk memasarkan seluruh poperti ataupun bangunan yang ada di Teluk Rekamasi yang saat ini mereka bangun. Yang ketiga itu adalah satu izin prinsip, yang kedua adalah izin pelaksanaan reklamasi dan yang ketiga adalah izin tata ruang. Dan saat ini bisa kita ketahui Valerina ada 17 pulau yang dibangun oleh pihak pengembang yaitu dari Pulau A hingga Pulau K dan sementara itu untuk saat ini yang difokus untuk diperiksa oleh penyidik KPK itu ada 4 pulau yaitu Pulau G, Pulau F, Pulau I, dan Pulau K yang memang saat ini sudah disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan reklamasi. Sementara itu Valerina bisa kita ketahui untuk Pulau A hingga Pulau D itu sudah direklamasi sejak zaman gubernur DKI Jakarta dipimpin oleh Fauzi Wibowo. Valerina? Ya dari informasi yang tadi Anda sampaikan ada beberapa materi utama pemeriksaan yaitu antara lain mengenai Raperda yang berjalan tersendat-sendat lalu kemudian latar belakang kontribusi yang juga menjadi permasalahan. Nah dari materi utama itu apakah sudah ada perkembangan tentang hasil dari pemeriksaannya itu Eric? Ya Valerina informasi kami dapatkan dari Humas KPK yaitu Yuyuk Andriati yang menyebukkan bahwa saat ini AHOK itu diperiksa untuk melengkapi berkas perkara dari Ketua Kobi CD DPR DKI Jakarta yaitu Muhammad Sanusi. Informasi kami dapatkan nantinya Sanusi akan naik ke pengadilan ataupun P21 sebentar lagi. Valerina? Ya bagaimana dengan perkembangan pemeriksaan kasus ini sendiri? Eric apakah KPK akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat? Ya Valerina memang saat ini informasi kami dapatkan penyidik KPK masih terus melakukan pengembangan dari kasus suap teruk reklamasi Pantai Utara yang ada di Jakarta. Memang nantinya kemungkinan ada tersangka baru yang ditetapkan oleh KPK. KPK baik itu dari pihak swasta ataupun dari pihak Pemprov DKI Jakarta ataupun dari DPRD DKI Jakarta dan bisa kita ketahui Valerina saat ini Muhammad Sanusi itu sebagai ketua, maksud kami anggota dari Balegda itu tidak dapat mengambil keputusan secara langsung. Dipastikan ada pihak-pihak lain yang melakukan persetujuan dari Raperda ataupun suap dari Raperda Teluk Jakarta baik itu dari saksi-saksi memang saat ini sudah dipanggil dari pihak KPK baik itu dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi baik itu juga dari kewakil Ketua DPRD yaitu M. Taufik dan juga ada juga kewakil Ketua Badan Legislasi dari daerah ataupun Balegda Meri Hotma yang sempat dipanggil oleh penjidik KPK beberapa waktu yang lalu. Dan kita masih ingin mengetahui siapa nantinya dari tersangka baru yang ditetapkan oleh KPK yang informasinya ada tersangka baru yang akan ditetapkan oleh KPK pada suap reklamasi Teluk Jakarta ini. Baik, terima kasih Erick Himawan dan jurukamera Muhammad Reza serta Ali Amra melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Kita beralih ke informasi pemerintah menggelar rapat Kabinet Paripurna terkait evaluasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-1 tahun 2016 dalam pembukaan rapat Presiden Jokowi marah karena banyak kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran sehingga pertumbuhan ekonomi kurang maksimal. Presiden Jokowi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2016 yang mencapai 4,92% tidak memuaskan. Presiden mengatakan sudah seringkali mengingatkan para menteri ataupun pimpinan lembaga agar belanja modal dan barang dilakukan di awal tahun hingga penyerapan anggaran bisa maksimal dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik. Namun nyatanya belum banyak kementerian yang merealisasikannya. Sejauh ini baru kementerian PUPR dan kementerian perhubungan yang merealisasikan belanja modal dan barang melalui perlalangan di awal tahun seperti yang diinstruksikan oleh Presiden. Sementara kementerian dan lembaga lainnya belum memulai langkah tersebut. Terima kasih. Saya kasihkan sebuah output, outcome yang betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat.